Jauh lagi perjalanan skuad bawah 23 tahun Indonesia yang jelas lebih matang permainannya daripada pasukan negara kitalah Timnas Indonesia harus mengubur mimpinya untuk tampil dalam Olimpiade tahun ini setelah kalah melawan Gini 1-0 Dua tim bermain sama kuat Indonesia kalah lewat adu penalti yang kontroversial oleh Wasid Namun ini bukan kegagalan bagi Indonesia dan ini sudah melebihi ekspektasi Semifinal Piala Asia U23 dan Playoff Olimpiade Kedepan Indonesia akan fokus pada Piala Dunia Kualifikasi dengan tim senior Kalian juga hasil terbaik Jadi jangan nangis tegakkan kepala kalian Masih banyak masa depan kalian Pelajaran yang kalian lakukan selama ASC ini Kalian bawa ke World Cup Politications Kita patriota, kita fight lagi Ya dan saya apresiasi Ya saya cedung pal, terima kasih Ya terima kasih Saya Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Republik Indonesia kepada Tim Nasional Indonesia U23 Saya yakin saudara-saudara akan terus semangat, akan berjuang terus dalam pertandingan yang akan datang, memberi yang terbaik Saya percaya saudara-saudara akan berbuat yang terbaik yang bisa saudara-saudara buat Yakinlah kalau di dalam hatimu Anda ingin memberi yang terbaik, insya Allah saudara akan berhasil Jangan pernah ciut, jangan pernah turun semangat Kalau saudara belum berhasil, bangkit, berbuat yang terbaik, kerahkan yang terbaik Buatlah bangsa Indonesia bangga Bukan hanya Indonesia, tapi warga Malaysia pun ikut berkomentar tentang wasit pada pertandingan Indonesia melawan Gini Malaysia terlepas peluang untuk beraksi di Olimpik Paris 2024 apabila tewas kepada pasukan Gini Kalau Indonesia dia panggil Guinya Sebab aku tengok highlight daripada stesen TV Indonesia Yang mana dia sebut Gini jadi Jinjuinia Sebab kita respect bahasa negara mana-mana pun Sebab bagi aku, apa saja keputusan yang kita buat, kita perlu respect each other Itu yang paling penting Indonesia gagal untuk mencapai kemenangan ke atas Gini Yang mana ada sedikit kontroversi dalam perlawanan tersebut Kalau kita lihat bagaimana Gini bukanlah mengawal keseluruhan perlawanan Ada juga attacking daripada Indonesia Cuma bagi aku daripada segi fizikal, memang Gini ni lain macam sikit Penalti untuk yang pertama, gol pertama Gini Memang satu gol kan, satu kosong menangnya Penalti pertama nampak jelas memang mungkin ada kekasaran yang berlaku Namun untuk penalti yang kedua yang tak masuk tu Yang Shin Taeyong kena second card kuning Dan menyebabkan dia dikenakan card merah Adalah disebabkan membuat bantahan kepada pengadil Yang mana kalau kita lihat foul tu memang bukan foul yang genuin lah Gini genuin Dia orang tackle ataupun pertahanan pasukan Indonesia Membuat tackle ke arah bola Dan dia datang terlanggar pemain Indonesia yang jatuh kat situ Dapat penalti Memang kalau aku pun aku merah Kalau Kim Pangun tu aku rasa dia tarik rambut ref tu Ok, apapun mungkin keputusan ini sedikit mempengaruhi lah moral pasukan Indonesia Namun ianya adalah sekadar penentuan tempat ke Olimpik Jauh lagi perjalanan skuad bawah 23 tahun Indonesia Yang jelas lebih matang permainannya daripada pasukan negara kita lah Kita harus untuk mencontohi pasukan Indonesia Falsafah bola sepak daripada pasukan senior kepada junior tu jelas Memberi satu kelebihan buat pasukan Indonesia Tapi dengarnya ramai pemain naturalisasi dan juga warisan Akan dipanggil mewakili Indonesia selepas ni Aku rasa itu adalah hak pasukan Indonesia sendiri Kalau kita, negara kita aku rasa better kita cari pemain warisan Dan pemain tempatan yang jelas lebih baik daripada kita ambil naturalisasi Itu pendapat aku Korang jangan nak jaki sangatlah Ok So, Indonesia sekali lagi Dikalahkan Kali ni oleh Genie Dengan skor 1-0 Ok, ini caption daripada Genie Football Federation Easy win katanya Easy win Tapi sejujurnya aku tak tengok pun game ni Sebab game ni tak ada dekat TV Tak ada dekat extro Tak jumpalah Ok So, tak ada apa yang aku nak review sangat pun Sebab aku tak tengok Tapi dengar cerita masih ada kecurangan daripada Wasik Sehingga Shim Taeyong dilayangkan kad merah Ok, ada beberapa keputusan yang Indonesia tak puas hati Korang boleh komen dekat bawah Dengar cerita dah jumpa dah pun IG Wasik tu Dan Begitulah Berakhirlah perjuangan tim Indonesia Tapi Kalian patut berbangga lah Kalian patut berbangga Sebab habis dekat semifinal Melepasi target dengan cerita target Lapan besar Sampai ke semifinal Walaupun kalah Ya, memang kecewa Kalah tiga kali bertugut-tugut Kalah semifinal Kalah juara tiga Lepas tu kalah yang ni pula Yang lebih mengecewakan Impian Nak pergi ke Olimpik Paris Dah pun terkubur Tapi ada negara antara Jepang dengan Irak tu Apa hal dekat situ lah Tukarlah dengan negara-negara lain Apa hal Aku just nak cakap eh Aku cukup suka dengan progress Indonesia Ya Aku cukup suka Antara kenapa Sebab ini adalah bukti Bukti bahawa Kalau kita kekal terhadap Kalau kita kekal berprinsip Tak kisah pemain apa yang keluar masuk Pemain mana keluar masuk Tapi kita kekal berprinsip Walaupun Kekal berprinsip Itu boleh melihat kita tewas 5-0 di Irak Pada bulan November ke Januari Sebelum Bela Asia Boleh Waktu tu semua dah nak Nak kecoh lah Indonesia kalah 5-0 Walaupun boleh lihat kita kalah macam tu Tapi at the end of the day Ha, kenapa hasil macam ni Kekal berprinsip Eh, World Cup expanded lah Indonesia Bahaya juga ni Kekal-kekal Mungkin enggak boleh kalah Walaupun Indonesia kalah Warga Malaysia juga memuji bahwa Timnas Indonesia jauh lebih kuat Dibandingkan timnas mereka Harimau Melayah Mereka takjub Indonesia bisa sampai Semifinal Piala Asia dan Playoff Olimpiade Selanjutnya pada Juni nanti Indonesia akan melawan Irak dan Filipina Pada kualifikasi Piala Dunia Dan yakin Indonesia pasti menang Karena Indonesia akan bermain dengan full team Bagaimana pendapat kalian? New Guja Bagaimana pendapat kalian têmankan? New Guja